PPKM darurat itu sudah gagal. Ini ditandai dengan permohonan maaf dari Pak Luhut Binsan Panjaitan, selaku koordinatornya. Nah, maka dari itu, sudah tahu gagal melihat potret hari ini, jangan lagi diteruskan. Anggaran negara yang disiapkan hampir seribu triliun, yang seribu triliun lebih itu, habis. Kemudian, yang jublah terpapar COVID-19, tetap aja tinggi. Kemudian, rakyat kecil, banyak yang nggak bisa makan, banyak yang nggak bisa cari duit. Jadi, kondisinya makin kerodit. Jadi, tidak menyelesaikan PPKM darurat ini. Sama sekali tidak menyelesaikan. Kan sudah dia mengakui, ya kalau sudah mengakui, jangan diulangi lagi. Kalau kita ulangi, itu sama dengan keledai. Jatuh di lubang yang sama, dua kali itu, orang bodoh itu, yang begitu. Kegagalan ini dua kali, apa yang saya maksud ini? Pemerintah Jokowi gagal dua kali sudah, pertama waktu PSBB. Gagal. Kemudian, sekarang PPKM darurat lagi. Ini gagal lagi. Jadi, kalau sudah dua kali gagal, bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajar. Ini kan kita berdasarkan fakta-fakta di lapangan juga. Jadi, secara rasional, harus dipertimbangkan. Jadi, kalau konsep ini sudah gagal, kenapa gagal? Karena, pemerintah Indonesia tidak bisa berdikari. Tidak punya jati diri sebagai bangsa Indonesia untuk mampu secara mandiri berdaulat. Anda terlalu mengandalkan asing. Ingat loh, pesan founding father kita. Berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, kalau ahli virus banyak di Indonesia, kenapa Anda tidak memanfaatkan itu? Kenapa tidak Anda memanfaatkan pengobatan-pengobatan tradisional untuk menyelesaikan ini? Anda tidak mengarik karifan lokal. Kenapa saya bilang? Contoh satu, suku Baduy. Sampai hari ini, mulai dari COVID itu ada, sampai hari ini belum ada tuh yang terpapar di sana COVID-19. Satu kampung di situ, enggak ada tuh yang kena COVID-19. Terus mungkin masih banyak lagi daerah-daerah yang di Indonesia ini, yang tersebar dari 17.000 pulau yang tidak terpapar COVID-19. Cuma tidak terekspos aja di media. Yang bisa sempat terekspos itu suku Baduy. Nah, artinya, daripada tiap hari kita lihat antara aparat dengan rakyat yang mau cari makan, gontok-gontokan, belum lagi kasihan juga, TNI Polri kita, yang setiap hari harus berhadapan dengan masyarakat, secara hati nurani juga mereka sebenarnya tidak tega. Cuma karena ya perintah atasan, ya mereka harus nyalangkan. Nah, itu untuk meminimalisir aja konflik-konflik. Akhirnya, karena terlalu sering berbenturan setiap hari, akhirnya tidak terkontrol lah emosional daripada aparat kita. Sehingga banyak kejadian. Kejadian ini sungguh sangat biadab, luar biasa itu. Memancing, di sisi lain memancing reaksi daripada rakyat Indonesia untuk membela sesama rakyat. Nah, ini yang terjadi. Sehingga seharusnya konflik ini bisa teratasi, ternyata kan tidak bisa. Nah, apalagi kami nih, kaum buruk. PPKM darurat ini, jangan salah, industri-industri manufaktur, banyak yang masuk. Banyak yang masuk kerja, banyak yang terpapar COVID-19. Tapi bagaimana? Mereka disuruh kita, semua ini disuruh tangan penyelesaian secara mandiri. Maksudnya pakai uang sendiri. Pemerintah apa ya? Menekar cuma menghimbau-menghimbau saja tanpa solusi, yang jelas. Belum lagi, teman-teman kita yang dirumahkan. Karena banyak perusahaan juga masih berprinsip no work, no pay. Iya kan? Ya, mereka karena tidak bekerja ya tidak dapat upah. Sementara negara abai, tidak pernah kasih. Belum ada tuh lagi subsidi upah. Belum ada lagi bantuan logistik buat kaum buruk. Iya kan? Paling yang dianterin aja tuh kemarin sama Pak Presiden di Jakarta Utara itu kalau nggak salah di video antar-antarin sembako. Padahal PPKM darurat kita dilarang keluar. Apalagi Pak Jokowi kan pejabat, orang nomor satu Indonesia. ngapain keluyuran ngantar-ngantar sembako. Bukan itu yang diinginkan bagi rakyat. Bagi rakyat adalah persoalan COVID-19 ini selesai tanpa mengurangi hak-hak rakyat. Karena kalau rakyat disuruh bersabar terhadap COVID-19 ini sudah dua tahun, Pak. Sudah dua tahun. Kalau umat Islam disuruh lagi bersabar, mereka juga sudah cukup sabar, Pak. sudah dua lebaran. Kami mengorbankan ibadah. Belum lagi rumah-rumah mesin-mesin banyak yang ditutup. Jadi apa lagi? Perubahan apa lagi yang mau diminta kepada rakyat Indonesia? Nyawa sudah banyak yang melayang. Keluarga kami, teman-teman kami, sesama aktivis buru, banyak yang sudah meninggal. Dan ini bahaya yang saya ingatkan. Jika, jika, jika di kemudian hari COVID-19 ini hanyalah sebuah konspirasi daripada kaum pemodal untuk menancapkan hukunya di Indonesia, maka Anda harus bertanggung jawab. Ini yang meninggal ini sudah puluhan ribu. Nanti mungkin akan kita lebih kaji secara hukum apakah ini termasuk genosida atau kejahatan bencana darurat yang disengaja. Bukan karena alam. Bukan karena alam. Saya tidak tahu apakah terungkap nanti lima, sepuluh tahun ke depan. Tapi hari ini semua file sudah tercatat. Semua punya jejak digital. Sehingga harus dituntaskan. dan kami juga dari kaum buruh itu minta kepada Pak Jokowi sudah Pak tidak usah diperpanjang PPKM darurat ini. Hanya menyansarakan penderitaan bagi kaum buruh. Karena makin banyak kota kami semakin banyak sangat mengganggu hubungan industrial juga iklim investasi Pak di Indonesia. Banyak perusahaan yang tutup banyak pengusaha yang kabur banyak buruh yang di PHK banyak buruh yang dirumahkan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara menafkahi mereka tapi sampai hari belum ada yang didapatkan apa-apa. Belum lagi para pedagang kita pedagang-pedagang di pasar tradisional pedagang-pedagang kecil yang butuh mencari nafkah setiap hari mereka kalau nggak jualan nggak bisa makan walaupun mereka penjual makanan jadi sudahlah mari kita berdamai dengan apalagi ini dengan COVID-19 ya kan daripada kita gontok-gontokan dari COVID-19 ya mending kita berdamai saja jadi nggak usah lagi diperpanjang diperpanjang Pak Jokowi PPKM darurat ini sudah gagal jadi PSBB sudah gagal PPKM darurat juga sudah gagal nah gagal ketiga kali pakai istilah apa lagi misalnya PPKM darurat diperpanjang ini kan dari PSBB bermutasi menjadi PPKM darurat nah nanti bermutasi lagi dia jadi istilah ini ikut-ikutan kayak COVID-19 ikut bermutasi juga ya kan varian deltanya nanti PPKM darurat ini berubah istilah lagi tapi pelaksana dan metode pelaksananya tetap sama iya Samimawan Pak pemerintah ini kan bertugas untuk menyelesaikan masalah rakyat bukan malah menambah beban dan masalah rakyat apalagi persoalan PPKM darurat ini itu sudah sangat mengganggu dapur dapur-dapur rakyat ini udah nggak ngepul nah beda lain cerita kalau Pak Presiden Jokowi enak di istana pasti tercukupi Pak Menteri juga jadi level level Anda jangan disamakan dengan rakyat rakyat itu simple saja mereka bisa makan setiap hari sudah senang nah ini sekarang kemarin oke lah nggak mekan duit tidak tidak pegang duit tapi masih bisa makan ya masih alhamdulillah kalau kultur budaya kita ini rakyat Indonesia kultur budaya begitu masih nggak pegang duit tapi masih bisa makan itu alhamdulillah tapi kalau sudah tidak pegang duit tidak bisa makan malah sakit ya ngamuk Pak ngamuk nah selain daripada itu mis antar kementerian kemarin kan udah jelas tuh Pak Luhut udah upset udah diingatin akhirnya minta maaf ini ada beberapa menteri nih yang yang kontroversial juga yang semakin memicu kemarahan rakyat Burisma datang marah-marah di Surabaya singgung-singgung Papua pernyatanya saya anggap saya udah jelas itu rasis nggak boleh begitu anda marah anda marah silahkan marah tapi jangan rasis dong kata-katanya itu jelas menyinggung saudara kita di Papua jadi wajar rakyat Papua marah nah kemudian menteri ini Mengko Kesera kemarin ngomong darurat militer aduh ini pernyataan yang paling saya sesalkan ini itu Pak kalau dinyatakan Indonesia darurat militer mau disimpan di mana muka bangsa Indonesia ini di mata internasional itu pernyataan yang sangat memalukan anda itu seorang menteri boya mikir-mikir kalau ngomong darurat militer hadapi COVID-19 darurat militer eh ingat Pak sistem pertahanan kita itu sistem pertahanan rakyat semesta jadi kalau Bapak berlakukan darurat militer maka seluruh rakyat Indonesia berhak dipersenjatai anda mau terjadi perang saudara aduh kedua eh yang ketiga ya kan memang kita ini pejabat-pejabat kita aneh-aneh juga Pak Mahaput MD orang tengah COVID-19 kayak gini malah asik bahasin netron ngapain aduh lebay sekali ini menteri kita nih pencitra drama drama juga melankolis penyelesaian COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara melankolis Pak ini kan aduh ini kelihatan sekali pemerintah kita ini memang sangat tidak siap mengantisipasi dan menghadapi wabah COVID-19 mereka ini berpikir tiba-masa tiba akal padahal sudah begitu banyak dana yang digelontorkan lu apain aja tuh duit nah di sisi lain rakyat dibiarkan kelaparan buru dibiarkan di PHK perusahaan banyak yang tutup investor asing pada kabur keluar balik ke negaranya sudah lah jadi sudah kita hentikan saja jadi saya pikir kita akhiri saja lah ini PPKM darurat ini sudah tertibukan menteri-menterinya dan kalau perlu Bapak Jokowi yang naik memimpin langsung ini penanganan bukan lagi diserahkan kepada kelas mengko apa segala macam pembantu-pembantunya dibawa karena ya ya memang Bapak sebagai seorang leader ya harus bisa memutuskan ini sampai tuntas dan kami selaku serikat pekerja serikat buru menolak perpanjangan daripada PPKM darurat kayak main bola aja ada perpanjangan waktu ntar habis perpanjangan waktu ada penalti dong ya kan nah dalam kesempatan ini juga saya selaku Dewan pengurus pusat persaudaraan pekerja muslim Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah semoga apa yang kita korbankan besok ya Allah dapat menantamkan negeri ini dapat menyadarkan para pejabat-pejabat kita yang keliru juga dapat memberikan ketabahan dan kesabaran kepada rakyat Indonesia untuk menjalani semua proses kehidupan berbangsa dan bernegara terpadi demikian dari saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Waqbar Hidup Assalamualaikum 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 Terima kasih.